Sebanyak 92 peserta kegiatan bimbingan teknis calon Kepala Sekolah Berintegritas Tingkat SLTA di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melakukan studi lapangan ke SMK Smak Bogor pada Rabu 5 Oktober 2022. Rombongan diterima oleh Kepala Sekolah Dwi Karyandari beserta jajarannya di Gedung Serbaguna SMK Smak Bogor. Kunjungan yang diperakarsai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk melihat dan mempelajari pelaksanaan zona integritas di SMK Smak Bogor yang telah mendapatkan predikat WBK di tahun 2017 dan WBBM di tahun 2020 lalu. Dalam sambutannya, Ketua PAK Kujang Bersatu Jawa Barat, Evi Saevini, mengatakan bahwa penerapan zona integritas membutuhkan konsistensi atas komitmen yang dibangun. Acaranya bagus sekali, materi yang sangat kami butuhkan untuk peran kami di lapangan. Betul, SMK Bogor luar biasa. Mudah-mudahan kami semua bisa mengikuti jejak pelangkas SMK Bogor yang luar biasa dan hebat. Semoga Allah memudahkan jalan para insan-insan pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi, dengan itikat baik menjaga amanah bangsa yang bebas korupsi. Dengan adanya kunjungan ini, peserta diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam pembangunan zona integritas di sekolah yang akan dipimpinnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat berlangsung dengan baik, sehingga sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SLTA di Jawa Barat, dapat menerapkan zona integritas. Terima kasih.